Terima kasih Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Selamat beribadah semuanya Kereja yang melayani, sampai ke pelosok dunia Wujudkan kasih lahir, menyatakan perang enci Terbentanglah dengan Tuhan, kami kunjung bertunggu ria Oh, betapa rindukan, kasih sayang di dalam bimbingan Tuhan jadikan kami, pekerja yang takut setia Dan dengan suka cita, memerawat, meni-menirangi Dengan semangat mengerti, kami satu di pelayanan Bernyanyi dan bercerita, untuk kemuliaan alam Tuhan ribu jaksana, jati diri pelayan kami Agar dalam perkarya, Tuhan Yesus berkawan sejati Dengan semangat mengerti, kami satu di pelayanan Bernyanyi dan bercerita, untuk kemuliaan alam Halo adik-adik, apa kabar? Senang sekali kakak keke boleh bertemu kembali dengan adik-adik pada hari ini Kakak keke berharap adik-adik semuanya sehat, semuanya kuat dan selalu bergembira Oke, adik-adik ada yang sakit kah? Kalau ada yang sakit, kakak keke berharap, kakak keke berdoa Supaya adik-adik semuanya cepat sembuh Oke, kita akan memulai ibadah kita Kita berdiri, kita angkat satu pujian I love you, Jesus I love you, Jesus Deep down in my heart Think about deep, deep down, down Deep down in my heart Talk about deep, deep down, down Deep down in my heart Talk about deep, deep down, down Deep down in my heart Talk about deep, deep down, down Deep down in my heart Oke, adik-adik kita akan memulai ibadah kita Semuanya lipat tangan, tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan Untuk hari yang baru Untuk kesehatan dan kekuatan Yang Tuhan boleh berikan bagi kehidupan kami Teristimewa karena kami boleh beribadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus menyertai dan memimpin ibadah kami Dari awal hingga pada berakhirnya Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Dan kami berdoa Haleluya Amin Adik-adik kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan Kita siapkan Alkitab kita semuanya Kita membuka dari kitab peratapan Satu ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang keenam Ah betapa terpencilnya kota itu Yang dahulu ramai Laksana seorang jandala Ia yang dahulu agung Di antara bangsa-bangsa Yang dahulu ratu Di antara kota-kota Sekarang menjadi jajahan Pada malam hari Terseduh-seduh ia menangis Air matanya bercucuran di pipi Dari semua kekasihnya Tak ada seorang pun Yang menghibur dia Semua temannya menghianatinya Mereka menjadi seterunya Yehuda telah ditinggalkan penduduknya Karena sengsara Dan karena perbudakan yang berat Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa Namun tidak mendapat ketentraman Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya Pada saat ia terdesak Jalan-jalan kesion Diliputi duka cita Karena pengunjung-pengunjung Perayaan tiada Sunyi senyaplah Segala pintu gerbangnya Berkeluh kesalah Imam-imamnya Bersedih pedih Darah-darahnya Dan dia sendiri Piluk hatinya Lawan-lawan menguasainya Seteru-seterunya berbahagia Sungguh Tuhan Membuatnya merana Karena banyak pelanggarannya Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan Sebagai tawanan Adik-adik tema cerita kita pada hari ini Yaitu Aku mau menjaga hidupku Halo adik-adik Firman Tuhan hari ini Menceritakan tentang betapa sedihnya Penulis kitab ratapan Ketika melihat kota Yerusalem Tempat orang Yehuda tinggal menjadi hancur Kehancuran kota kebanggaan itu Harus mereka alami Karena mereka tidak setia pada kehendak Tuhan Nah adik-adik Tidak hanya Yerusalem yang hancur Tetapi juga penduduk Yehuda Yang ditawan dan dibawa ke negeri Babel Di negeri Babel Mereka hidup menderita Keadaan itulah yang membuat mereka bersedih hati Tidak ada bangsa lain yang menolong mereka Semua berbalik menjadi musuh mereka Akhirnya Bangsa Israel atau orang Yehuda itu Sadar bahwa kesusahan dan pendidikan ini Harus mereka alami Karena tindakan mereka sendiri Dan tidak taat kepada Tuhan Yesus Nah adik-adik Pastinya kita pernah melakukan kesalahan Dan pernah mengalami hukuman Juga karena kesalahan kita Hukuman membuat kita merasa sedih Takut dan khawatir Tetapi tentu saja situasi seperti itu Menjadi hal yang mengajarkan kepada kita Bahwa perilaku tidak benar Mendatangkan penderitaan bagi kita sendiri Adik-adik Tuhan Yesus menginginkan kita Untuk hidup seturut dengan kehendaknya Bersama Tuhan Kita akan berjalan dalam jalan yang dikehendakinya Kita dapat mengetahui kehendaknya Melalui firman Tuhan Dan juga orang tua yang Tuhan Yesus pakai Untuk mengajar dan mengingatkan kita Agar kita dapat hidup menjadi Yang Tuhan sudah berkati Kita dapat menemukan kehendaknya Juga melalui perintah orang tua Yang berusaha menuntun Kita pada jalan dan perilaku hidup benar Nah adik-adik Tuhan Yesus selalu mau memimpin kita Untuk hidup bersuka cita Dalam perintahnya Jadi adik-adik Mari kita hidup dengan melakukan perintah Tuhan dengan penuh suka cita Nah adik-adik Aktivitas hari ini Kakak minta adik-adik menuliskan Perbuatan salah apa saja Yang pernah adik-adik lakukan Dan Apa akibat dari perbuatan itu Untuk adik-adik atau orang lain Sekian cerita dan aktivitas Kakastis ke hari ini Tuhan Yesus memberkati Adik-adik Sekarang waktunya kita akan memberi persembahan Caranya Yang paling pertama Uang persembahannya boleh dikumpulkan Dan nanti dibawa ke gereja Kemudian boleh juga lewat transfer Atau ada barcode di bawah ini Dan kemudian Kita mengangkat pujian Dari Kidung Ceria nomor 257 Kunyanyi Senang Ku nyanyi senang Ku nyanyi senang Memuliakan tuan alam semesta Yang beri makanan Serta pakaian Serta pakaian Dan jaga hidupku Supaya tentera Ku nyanyi senang Di pagi petang Beri hormat padanya Yang suci mulia Ku tidak kental Tuhan ku besar Membuat hidupku Tentera selamanya Adik-adik semuanya Kita akan berdoa syafaat Semuanya lipat tangan dan tutup mata Kita berdoa Bapak di dalam kerajaan surga Kembali kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan Karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami Sudah menjaga dan sudah memelihara kehidupan kami Anak-anakmu Sepanjang satu minggu Kami boleh melakukan segala kegiatan kami Tuhan Yesus sudah menjaga keluar masuk kami Dan selalu memberkati kehidupan kami Kami bersyukur Karena kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan Yang tidak pernah berkesudahan Pada saat ini juga Tuhan Dalam doa syafaat kami Kami rindu mendoakan Untuk kedua orang tua kami Untuk mama dan papa Untuk oma dan opa Tuhan memberkati kedua orang tua kami Dalam segala kegiatan dan aktivitas Tuhan memberkati orang tua kami Dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari Terima kasih banyak Tuhan Kami juga mau berdoa bagi kami semuanya Anak-anakmu dimanapun kami berada Tuhan kenal kami masing-masing Tuhan tahu kami masing-masing Berkatilah kami dari kami yang masih kecil Sampai kami yang besar Tuhan jaga Tuhan memberkati kami Dalam pendidikan kami Tuhan juga memberkati kami dalam kesehatan Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Kami percaya dimana saja kami berada Baik kami di sekolah Baik kami di rumah Atau dimana saja Kasih setia Tuhan tidak pernah habis Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Berkati juga kakak-kakak layan kami Yang dengan penuh sukacita setiap minggu Boleh melayani kami Boleh mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan memberkati setiap kakak layan kami Biarlah mereka boleh terus bersemangat dalam melayani Dan biarlah setiap pelayanan itu boleh naik di hadapan Tuhan Dan menyenangkan hati Tuhan Kami pun sudah memberi persembahan sebagai tanda syukur kami Berkatilah persembahan kami yang sedikit ini Agar boleh berguna bagi pelayananmu dimana saja Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Adik-adik mohon perhatian sedikit Untuk pengumuman minggu depan itu Tanggal 3 Juli Adik-adik akan beribadah masing-masing Secara on-site dengan sektornya Jadi adik-adik akan bertemu Langsung dengan kakak layannya Langsung dengan teman-temannya secara sektoral Jamnya akan diinfokan oleh masing-masing kakak layan Demikian informasinya Adik-adik sebagai lagu penutup kita pada hari ini Kita sambil berdiri Kita mengangkat pujian dari Kidung Ceria nomor 160 Yang berjudul Tiap Orang Yang Mendengar Tiap Orang Yang Mendengar Berkatanku Dan tak lalai melakukan pengajaranku Ia sama dengan orang bijaksana Yang mendirikan rumahnya atas batu Atas batu yang bagus Lalu turunlah ujung Dan datanglah banjir Angin melanda rumah itu Tapi rumah itu tak kubus syukur Adik-adik kita akan menutup ibadah kita pada hari ini Semuanya lipat tangan tutup mata Kita berdoa Bapak di dalam kerajaan surga Kembali kami datang menghampiri tahtamu yang kudus Menaikan syukur kepada Tuhan Karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami Dari awal hingga pada akhirnya Biarlah firman yang boleh kami dengarkan itu Boleh menjadi terang dalam kehidupan kami setiap hari Sebagai anak-anak Tuhan Inilah doa syukur kami Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Dan kami berdoa Haleluya Amin Adik-adik ibadah kita sudah selesai Sampai bertemu lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!